Saudara belasan orang jatuh dari seluncuran kolam renang di lokasi wisata Kenjeran Park atau Ken Park, Surabaya. Seluncuran ini ambrol hingga menyebabkan korban luka. Saudara, inilah detik-detik saat seluncuran kolam renang setinggi 10 meter di waterpark Kenjeran, Surabaya roboh pada Sabtu siang. Dalam video tersebut, seluncuran kolam tiba-tiba ambrol soal digunakan para pengunjung. Akibat peristiwa ini sedikitnya 16 pengunjung menjadi korban. Para korban mengalami luka dari sedang hingga berat setelah terjatuh dari seluncuran kolam renang yang ambrol. Sebelum insiden ini terjadi, saudara pengunjung menyatakan sumpah terjadi keretakan hingga kebocoran pada papan seluncur. Dengan cepat seluncur air sepanjang 5 meter ini ambrol. Dan akibatnya sejumlah anak yang tengah berada di atasnya terjatuh dari ketinggian sekitar 10 meter. Ini lho, keluar air ini lho, apa namanya kebocor tuh? Patah. Ah, anak-anak patah, keluar air, itu langsung patah. Patah jatuh. Anaknya jatuh semua. Belum diketahui penyebab pasti patahnya seluncur air tersebut. Namun diduga seluncur air sepanjang 5 meter itu patah akibat kondisi yang rapuh. Kita akan operasi ketukar ke Meru 2022 dan kami mendapat laporan di dalam wahana Kenjiran Park di anjungan Water Park. Ada perosokan air yang ambrol dan kami langsung masuk ke dalam untuk mengecek dan membuat perimeter untuk memastikan bahwa tidak ada sorban lain. Kemudian saat ini hasil deteksi awal bahwa sorban ada sekitar 15 yang sudah dibawa ke rumah sakit dan tidak ada meninggal dunia. Nah, ini sedang ditangani medis dan kami dari Restream juga sedang menangani untuk investigasi terkait dengan hal tersebut.